ya oke jadi saya ulangi lagi silahkan anda silahkan anda download dulu soal latihannya sudah saya posting di grup yang bab 1 aja dulu setelah itu silahkan dikerjakan sebisanya sebisanya terus kira-kira 10 menit kita akan bahas tidak kelihatan wordnya maksudnya apa mbak Endang ya saya posting di itu kan di mana di grup tadi setelah saya posting link ya link wisiknya terus saya posting juga itu apa soal latihannya temen-temennya tolong disuruh cepat mbak masih susah ya masuknya ya kemarin ya juga kelas 1 juga susah mau masuk itu saya posting 2 soal bab 1 dan bab 2 untuk malam hari ini kita bahas yang bab 1 dulu pertemuan berikutnya kita akan bahas yang bab 2 oh ya saya mau ralat ya saya mau ralat jadi soal minggu lalu yang mengenai visit Indonesia itu kemarin bener mbak mbak winarni ya kalau gak salah ya kemarin ya bukan 93 tapi 91 jadi saya ralat ya nanti coba saya posting juga di grup supaya tau juga jadi 93 itu jadi programnya itu sebetulnya lahirnya sejak 91 tapi dari mulai 93 itu kemudian punya tema gitu ya jadi dikasih tema-tema tertentu gitu loh tapi sebetulnya programnya visit Indonesia itu lahirnya tahun 91 tapi 93 baru disempurnakan dikasih tema gitu ya ada yang apa tentang emansipasi wanita gitu ya ada yang tentang kepedulian lingkungan dan lain sebagainya jadi tiap tahun itu ada temanya masing-masing dan itu dimulai sejak tahun 93 terus untuk yang kayu di Papua itu saya belum nemu juga kemarin apa itu dipilih hanya itu nanti silakan juga mbak-mbak disini juga tolong bantu ya untuk cari jawabannya itu di kayu apa yang banyak dijumpai di hutan Papua itu ada mbak ya ya coba kalau bukunya mbak masih ada boleh di lihat lagi mbak 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 riri temennya dipanggil cepat online ya garap sebisanya ini aja jadi nggak perlu takut salah nggak apa-apa nanti kita akan bahas sama-sama kok ya paling enggak anda baca dulu supaya tahu kan mau bahas apa apa gitu oke gimana nih teman-temannya nih kok masih 3 orang aja nih oke kok bisa gitu ya kok bisa susah ya coba di sign out dulu mbak di sign out dulu nanti masuk lagi coba iya beberapa hari ini juga susah kok kemarin anak-anak kelas satu aja juga sampai gak ikut kelas kemarin dikit kok yang ikut katanya karena susah masuk mungkin ya ada gangguan lah atau apa gitu gimana mbak persiapannya untuk unasnya bulan depan udah mantep belum semoga lulus semua ya semoga lulus nilainya bagus-bagus semua nanti kalau mau melanjutkan kuliah rapotnya bisa dipakai untuk mendaftar mendaftar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini mbak lingling ana bilang wisiknya kok pakai password jadi gak bisa masuk saya padahal tadi loginnya biasa kayak biasanya itu jadi gak tau kok harus kasih password segala kenapa ya jadi saya biasa buatnya gak oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit review aja ya mengingatkan jadi untuk materi kelas 12 kalau kita lihat di kisi-kisi itu porsinya besar ya 60% jadi mohon teman-teman dipersiapkan materi yang kelas 12 baik-baik karena karena porsinya besar ya oke saya ingetin lagi review ya mereview untuk chapter pertama itu kita membahas mengenai peta jadi peta itu apa peta itu adalah sebuah gambaran gambaran permukaan permukaan yang dibuat dalam bentuk datar ya kan dan memiliki skala skala tertentu nah itu adalah definisi dari peta untuk fungsinya sendiri ada beberapa fungsi misalnya untuk menyajikan bentuk ukuran dan lokasi suatu daerah ya kan karena kalau di peta kan kita bisa lihat bentuknya pulau Jawa seperti ini bentuknya pulau Kalimantan seperti ini ukurannya juga kita bisa lihat dan letaknya juga lalu fungsi yang kedua juga dapat memberikan data ya data tentang potensi suatu daerah nah untuk fungsi yang kedua ini biasanya terkait dekerat dengan jenis peta yang kedua yaitu peta tematik atau peta khusus karena di peta khusus itu biasanya menampilkan apa ya data-data tertentu ya data-data tertentu misalnya tentang potensi sumber daya alam gitu kan atau misalnya penduduk ya potensi penduduk sumber daya manusia oh ini sama mbak ini sama ya ya kan sama kok lain itu saya posting dua mbak jadi jangan keliru ya saya posting dua soal soal bab satu dan bab dua jadi kalau bab satu itu mengenai peta sedangkan bab dua itu mengenai SIG ya SIG mengenai SIG pencitraan dan SIG nah yang di download yang satu aja yang yang dua besok ya kita gunakan untuk pertemuan berikutnya oke jadi jangan keliru bukan pencitraan itu nanti bab dua mbak itu kan saya postingnya ada dua kan bab satu dan bab dua oh ya gak apa-apa gak usah digadap dulu gak apa-apa nanti kita langsung bahas aja oke saya lanjutkan dulu yang tadi nah itu tadi beberapa fungsinya dari peta terus peta itu juga dibedakan berdasarkan ukurannya ada lima macam nah kadaster itu yang paling gede tapi skalanya paling kecil 1 banding 100 sampai 1 banding 5000 oke nah itu yang kadaster terus 5000 sampai dengan 250 ribu itu peta skala besar ya skala besar artinya apa 1 banding 5000 itu artinya apa 1 banding 100 1 banding 5000 1 banding 250 ribu itu artinya apa ya betul sekali ya jarak 1 cm ya di peta itu mewakili ya 5000 atau 100 kilometer ya nah itu anda harus ingat ini soal ini selalu keluar dalam ujian jadi anda jadi anda harus jangan sampai lupa ya macam-macam peta ini anda harus ingat jangan kebalik-balik diingat-ingat pokoknya yang paling gede itu kadaster skalanya 1 banding 100 sampai 5000 ya dan seterusnya anda terus yang paling kecil adalah geografis ya skalanya kurang dari 1 banding 1 juta itu yang geografis nah terus kalau kita mau membuat peta itu ada beberapa komponen yang tidak boleh kita lupakan ya harus disertakan juga yang pertama ada judul peta ada sumber peta ya sumber peta itu berarti siapa yang membuat ya siapa yang membuat tahun kapan pembuatannya skalanya berapa lalu garis astronomisnya juga jangan lupa dibuat garis tepi peta ya untuk membatasi orientasi arah atau namanya arah mata angin warna peta itu biasanya untuk membedakan ketinggian ya ketinggian satu tempat itu kan lalu juga lettering lettering tau masih inget lettering itu terkait apa lettering itu terkait apa letter letter itu dari bahasa letter itu bukan garis bukan garis tapi tulisan ya jadi lettering itu terkait dengan tulisan tata cara penulisan misalnya gini kalau sungai itu harus miring pipis dan mengikuti aliran sungainya nah itu jadi aturan-aturan menulis dalam peta itu ada dinamakan lettering terus ada simbol peta ya simbol peta banyak ya kalau gunung itu segitiga kalau gunungnya masih aktif warnanya merah kan gitu kalau gunungnya sudah tidak aktif warnanya hitam terus ada juga simbol kayak itu apa strip-strip itu artinya apa kalau strip-strip oh 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 iya 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 nanti saya confirm ini saya confirm makanya tadi saya kok buka ada ini siapa anisa anisa itu ya anisa cika apa itu ya soalnya itu kadang ada yang apa orang bule juga pernah mau gabung grup saya bingung kan namanya bule fotonya bule kok mau masuk grup gitu kan gak tau saya takutnya kan malah jadi virus atau apa kan bahaya ya gak dikasih tau jadi saya gak tau oke saya approve ini nge-proof nya gimana ya berarti ya oh ya sudah ini sudah saya approve nah kalau kompas itu berarti maksudnya orientasi arah ya mata angin itu eh maksudnya apa kompasnya rusak nah legenda legenda itu apa oh sorry tadi yang kayak gunung itu bukan simbol ya itu lebih ke legenda eh sorry kalau legenda itu sorry bener kalau yang kayak gunung gitu itu masuknya ke simbol eh sorry kalau legenda itu penjelasan dari simbolnya itu ya legenda itu penjelasan dari simbolnya itu jadi misalnya gunung itu kan segitiga itu gunung nah biasanya jadi peta kan ada itu bagian kecilnya itu ya bawanya atau sampingnya itu kemudian menjelaskan kan oh kalau yang seperti ini seperti ini nah itu kita namakan legenda lalu untuk klasifikasi peta ada peta dasar atau kita sebutnya peta umum karena hanya menyajikan hal-hal yang umum yang dasar saja ya jadi tidak spesifik misalnya penampaan-penampaan yang umum misalnya kayak laut dataran tinggi dataran rendah saja sungai jalan jadi tidak ada data yang lebih spesifik lalu untuk yang peta tematik atau peta khusus nah ini khusus ya ada penjelasan khusus nah peta tematik misalnya kenapa dinamakan tematik karena itu ada temanya gitu ya jadi ada tema khususnya gitu kan misalnya apa misalnya peta mengenai curah hujan peta curah hujan itu termasuk peta tematik peta curah hujan itu namanya isonyet isonyet anda pernah dengar gak isonyet pernah dengar gak peta isonyet nah belum pernah ya jadi peta isonyet itu adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan data tentang curah hujan ya curah hujan di satu tempat itu peta yang isinya tentang itu namanya isonyet peta isonyet nah peta isonyet itu juga termasuk peta tematik kalau peta topografi apa masih ingat gak peta topografi itu apa peta topografi adalah peta yang menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi betul sekali yaitu adalah peta topografi terus proyeksi peta itu ada tiga macam ada proyeksi silinder ada proyeksi zenital ada proyeksi kerucut jadi proyeksi ini terkait dengan bagaimana cara kita mau menggambarkan atau menjiplak permukaan bumi ke dalam bidang datar itu seperti apa soalnya kan kalau kita bicara permukaan bumi itu kan bulat karena memang bumi bentuknya bulat kan gak bisa kan kalau kita mau menggambar bulat di bidang datar itu kan susah jadi kita harus mengubah permukaan bumi yang bulat itu kita proyeksikan supaya bisa datar ada tiga cara cara yang pertama adalah proyeksi silinder jadi artinya kita potong atas jadi kalau bulat bumi itu bulat kutub kutubnya atas dan bawah kita potong terus kita buka dengan seperti itu kan kita akan bisa membuat proyeksi bidang datar oke ini materinya untuk bab satu ya moga-moga bisa membantu mengingatkan teman-teman disini ya tapi anda tetap harus baca juga materinya lagi supaya kalau ada informasi lainnya yang penting juga anda perlu ingat oke sekarang kita masuk ke pembahasan langsung gimana ini saya tunjuk atau anda mau saya tunjuk aja deh biar cepat ya oke nomor satu saya tunjuk mbak endang mbak endang tayu tebak aja harusnya tau lah soalnya tadi barusan kan saya jelasin tadi nomor satu itu gampang peta yang skalanya 1 banding 100 sampai 5000 itu namanya peta apa eh salah ini lihat nih ya kadaster ya jadi kalau 1 banding 100 itu kadaster kadaster itu paling gede ya paling gede soalnya skalanya kan paling kecil jadinya ukuran kertasnya paling gede oke ingat ingat mbak endang jangan sampai lupa ini sering keluar dalam ujian soalnya oke nomor dua mbak mbak riri riri rianti nomor dua mbak riri rianti kita tebak ini ini coba anda kalau enggak tahu jawabannya anda logika dulu kalau kontur kan anda anda tahu enggak kontur itu kan kontur itu kan permukaan gitu ya kontur itu kan gambaran permukaan gitu ya kalau arkeologi itu kan terkait dengan purbakala ya terus kalau geologi itu terkait dengan batu-batuan ya geologi itu terkait batu-batuan geomorfologi ya jadi peta geomorfologi itu biasanya petanya itu menggambarkan bentuk lahan permukaan bumi ya bentuk lahan bentuk lahan terus kalau isoh itu isoyed ya atau isohid tadi ya jadi peta isohid isoyed tadi adalah menggambarkan curah hujan nah sudah saya bantu kira-kira jawabannya yang mana jadi kalau kontur kan artinya kontur itu kan permukaannya gimana itu ya kalau arkeologi itu kan tentang ya betul jawabannya kontur jadi peta kontur atau kita sering kenalnya itu peta topografi jadi hampir sama ya peta topografi dengan peta kontur itu sama karena kedua-dua selamat menikmati Terima kasih.